Kalau kita bicara sekarang dunia teknologi yang tanpa batas ini tadi Bapak sebutkan, lalu dikaitkan dengan daya juang anak-anak bangsa ini, kelihatan nggak sih Pak, ada korelasinya juga buat anak-anak kita sekarang yang hidup di jaman yang begitu insan, cepat jadi gitu, makanan pun juga cepat saji di mana-mana. Melihat daya juangnya berbeda nggak sih Pak, dari jaman ayah dulu membesarkan bapak, terus bapak dengan keanak, lalu sekarang anak membesarkan cucu. Ada nggak perbedaan yang kalau bapak lihat dari empat generasi ini yang paling signifikan? Mestinya ada ya, karena seperti kata Khalil Gibran kan, orang tua, pembina, pendidik itu hanya berfungsi sebagai busur. Sedangkan generasi muda yang dibimbing, dididik, itu adalah anak panah yang akan melesat ke masa depan. Anak panah tidak bisa dilepaskan untuk melesat ke masa depan dengan paksaan seperti paradigma yang dimiliki oleh busur. Dan busur juga tidak akan bisa memahami perkembangan-perkembangan karena dia juga tidak akan melesat ke masa depan. Oleh karena itu juga perlu di sini perbedaan-perbedaan untuk bisa melihat di mana, walaupun itu secara gradasi, gradual, perkeceran-perkeceran yang ada. Mungkin kalau kita lihat misalnya nilai-nilai kejuangan, nilai-nilai patriotisme, bisa kita katakan kalau kita tetap bersikutat bahwa nasionalisme, patriotisme itu bersifat fisik, seperti oleh generasi-generasi yang senior atau generasi saya, maka itu mungkin akan sulit dicerna oleh generasi muda. Tetapi patriotisme, rasa membawa nama bangsa, itu sekarang lebih pada kompetisi antarbangsa. Kalau dulu bersifat fisik, jangan ada campur tangan dari bangsa lain terhadap masalah bangsa kita, sekarang itu kita harus berani untuk bergaul dengan bangsa lain, berkompetisi, dan menang. Istilahnya adalah meningkatkan daya saing bangsa. Dan itu memerlukan memang cara-cara yang berbeda di dalam membimbing generasi-generasi mendatang, yang saya rasa sudah termasuk dalam happy parenting.